Yang penting diingat oleh koalisi perubahan, Pak Mahfud tidak tertarik dengan kalian semua. Jangan dikira tawaran duniawi bakal mengganggu dirinya. Di negara kita memang sudah semakin sedikit orang-orang yang memiliki integritas sekuat Pak Mahfud. Bahasa Demokrasi dan IHS itu punya ada yang calonnya dari partainya sendiri. Nanti kalau saya ngajak di situ saya merusak demokrasi kalau yang satu keluar karena Anda ngajak saya akan bisa. Oleh sebab itu saya minta Bapak Jaga. Selamat sore, selamat petang. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras. Rupanya koalisi perubahan itu pernah merayu Pak Mahfud jadi cawapresnya Pak Anies. Tapi tentu saja ditolak. Kita tahu kenapa Pak Mahfud menolak integritas dan dedikasi beliau jadi dasar. Tidak akan bakal mau bersama-sama berjuang dan memenangkan Pak Anies. Dulu Pak Mahfud memang seorang politisi. Namun sekarang lebih banyak berposisi sebagai teknokrat. Dan setidaknya 4 tahun terakhir sebagai Menko Polhukam. Kinerja Pak Mahfud sudah jelas banyak direspon masyarakat dengan positif. Secara matematis, jika mampu mengajak Pak Mahfud, bukan hanya elektabilitasnya yang akan terdongkrak. Tapi penambahan suara juga akan terjadi secara signifikan. Plausul bakal cawapres yang bisa menambah perolehan suara. Juga tercantum dalam piagam koalisi perubahan. Sarat penting serta memenuhi kualifikasi orang yang dibutuhkan koalisi. Kelebihan lain Pak Mahfud. Selain profesional, beliau juga sangat independen. Orang yang tidak mudah dipengaruhi oleh siapapun. Walau dulu pernah jadi wakil rakyat dari PKB. Namun kini sudah tidak jadi kader partai manapun. Bahkan, jika mau masuk ke partai mana saja, dijamin akan diterima dengan sangat baik. Bisa jadi langsung menduduki jabatan yang sangat penting. Hampir tidak ada yang meragukan kinerja Pak Mahfud. Terutama di bidang hukum. Ya, karena memang beliau berlatar belakang hukum. Mau tahu apa alasan Pak Mahfud menolak tawaran jadi cawapresnya Pak Anies? Sebab kesediaannya akan berpotensi memecah koalisi pengusungnya. Sebuah jawaban yang sangat sederhana. Tapi malah menunjukkan seberkualitas apa beliau. Mengapa bisa memecah koalisi PKS, Demokrat, dan Nasdem? Karena di antara mereka ada yang sangat ngotot dengan posisi cawapres. Jika yang merayu Pak Mahfud itu PKS, sikap resistensi tinggi bakal ditunjukkan oleh Demokrat. Kita tahu, Demokrat tak mau mundur sejengkal pun menjagokan Mas Ahaye. Sudah sejak setengah tahun lalu, mereka kekeh dengan ketua umumnya, jadi pasangan Pak Anies. Sementara publik juga tahu, Mas Ahaye tidak punya prestasi yang bisa dibanggakan sama sekali. Tapi masuknya nama Pak Mahfud bakal segera membuat Demokrat berpaling. Dengan tersisa dua partai, mereka harus mencari parpol lain yang sudah punya kursi di Parlemen. Problem berikutnya bukan di Pak Mahfud. Melainkan justru di PKS, parpol di Senayan seperti PKB, PAN, dan P3, maupun Golkar, sulit bekerjasama dengan PKS. Mereka tidak bakal menolak bekerjasama dengan Nasdem, apalagi nama Pak Mahfud. Meski mereka meragukan komitmen Pak Anies, mereka bakal mengandalkan guru besar UII tersebut untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi yang terjadi, yang jadi pertanyaan ini. Apa yang mau dikerjasamakan dengan PKS? Apa yang mereka bayangkan sepanggung dengan PKS? Jawaban Pak Mahfud lain tentang penolakan diposisikan sebagai jawabres. PKS adalah sudah mendapat tugas penting dari Presiden. Memastikan pemilu dilaksanakan tepat waktu, yakni tanggal 14 Februari 2024. Walaupun sudah ada KPU, tugas dari Presiden itu bukan tugas yang ringan. Kita tahu sendiri, banyak pihak yang bersuara negatif mengenai pemilu 2024. Mulai dari Presiden cawe-cawe, intervensi dari kekuasaan, ingin memundurkan jadwal pemilu, hingga kecurigaan adanya perubahan konstitusi agar jabatan Presiden bisa tiga periode. Bagi kita rakyat Indonesia, sepertinya celotehan itu hanya upaya politisi mengganggu suasana. Tapi bagi pemerintah, jelas itu tuduhannya sangat serius. Sangat serius. Bahkan Koalisi Perubahan menuduh ada upaya penjegalan. Agar capres dari Koalisi Perubahan tidak ikut kontestasi 2024 mendatang. Belum lagi tuduhan baru yang dilontarkan oleh mantan Kemen Kunham, Bang Deni Indrayana. Jika MK bakal memutus sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Faktanya, faktanya apa? MK sendiri itu belum bersidang. Ini sandungan-sandungan semacam ini yang harus direspon oleh Pak Mahfud. Bisa jadi, kita yang tahu bila Bang Deni dekat dengan Koalisi Perubahan. Tuduhan itu memang upaya merecoki Pak Mahfud. Yang jelas, tuduhan ke pemerintah yang dilancarkan kubu Koalisi Perubahan sudah tidak terhitung. Namun mayoritas tidak pernah terbukti. Bukan Pak Mahfud menghadapi itu semua goyah. Apalagi emosi. Justru mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut menitipkan pesan kepada Bang Deni. Untuk memastikan ini. Untuk memastikan agar Pak Anies harus tetap maju. Mendaftar sebagai capres di Pilpres 2024. Ada kekhawatiran besar di kepala Pak Mahfud. Begitu Pak Anies gagal. Pasti akan banyak tuduhan yang dialamatkan ke pemerintah. Kegagalan itu juga jadi amunisi baru. Seakan-akan jadi bukti. Bila benar pemerintah menjegal. Dan tidak mengendaki Pak Anies sebagai salah satu capres. Di sisi lain, Pak Mahfud tahu. Presiden Jokowi adalah seorang demokrat sejati. Yang mampu membedakan serta menjauhkan kepentingan-kepentingan pribadi dalam urusan bernegara. Selain berpesan kepada Bang Deni. Pak Mahfud juga menyampaikan pada Presiden PKS. Agar tetap mendaftarkan mantan Gubernur DKI pada September mendatang. Beban berat yang menggelayu di pundaknya Pak Mahfud. Tapi banyak masyarakat yang percaya. Beliau bukan hanya orang yang kuat. Tapi juga mampu mengatasi tantangan di depannya. Beliau bukan Pak Anies maupun Mas Ahai. Yang gampang sekali melempar beban berat kepada orang atau pihak lain. Semua tanggung jawabnya bakal dituntaskan. Yang penting diingat oleh koalisi perubahan. Pak Mahfud tidak tertarik dengan kalian semua. Jangan dikira tawaran duniawi bakal mengganggu dirinya. Di negara kita memang sudah semakin sedikit orang-orang yang memiliki integritas sekuat Pak Mahfud. Namun bila diajak oleh Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Belum tentu beliau menolak. Pria asli Madura itu sangat paham. Publik. Publik kecenderungannya kemana. Juga dengan siapa dia berpasangan. Jelas mempengaruhi jawaban bersedia atau tidak mendampingi. Tentu tujuan menjadi pasangan juga salah satu hal krusial. Yang agak aneh justru PKS. Ngapain? Ngapain nawarin Pak Mahfud? Kan dua bulan lalu Pak Mahfud pernah berkata ke Bang Deni. Beliau tidak akan mendukung Pak Anies. Tapi mengapa PKS tetap menikah bertanya? Benarkah mereka serius atau hanya nge-prank saja? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam Sekirwaras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.